Anam Masika News Update bersama saya Julita Tolong Benua. Pemirsa, salah satu aktivis yang diperiksa sebelum aksi dalam May 2 Desember tadi adalah Rahmawati Soekarno Putri. Infos lengkapnya kita langsung terhubung dengan Aditya Warman dari Mako Brimob. Ya Aditya, apakah Rahmawati ini telah selesai diperiksa saat ini Aditya? Ya selamat malam Julita dan juga Pemirsa. Memang sejauh ini pemeriksaan dari ke-10 tersangka yang memang sebelumnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat ini. Dari ke-10 tersangka tersebut memang sejauh ini masih berada di dalam Brimob ataupun markas komando Brimob ini untuk dilakukan intensif pemeriksaan sejauh ini. Namun tadi sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Satu tersangka atas nama Rahmawati Soekarno Putri sudah meninggalkan kawasan Mako Brimob Kelapa II, Jawa Barat. Ini beberapa alasan yang tadi kami mendapatkan dari kuasa hukum yang meminta izin kepada pihak penyidik dari kepolisian bahwasannya kondisi dari Rahmawati dalam keadaan tidak stabil. Ini diakibatkan dari sejumlah penyakit yang memang sudah diderita Rahmawati Soekarno Putri sejak beberapa waktu belakangan ini. Namun informasi yang dapat kami sampaikan walaupun Rahmawati Soekarno Putri sudah diizinkan untuk meninggalkan kawasan ini, kuasa hukum dari Rahmawati akan terus atau pemeriksaan dari Rahmawati Soekarno Putri akan tetap dilanjutkan esok hari. Namun sampai sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi pada pukul berapa dan di mana nantinya pemeriksaan Rahmawati Soekarno Putri akan dilanjutkan. Meskipun demikian, Julita ke-9 tersangka lainnya masih berada di dalam gedung Brimob Kelapa II, Jawa Barat ini. Dari sekian banyak awak media yang masih berada di halaman dari MOKA Brimob ini, lihat juga sejumlah organisasi dan juga lembaga advokasi dan juga sejumlah kuasa hukum dari para klien dari tersangka yang masih ada di dalam. Kebanyakan dari mereka mengatakan ini terkait dari tenggang waktu yang dimiliki oleh pihak kepolisian yaitu 1x24 jam setelah mereka ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini artinya nantinya pihak kepolisian harus menentukan apakah ke-10 tersangka termasuk Rahmawati Soekarno Putri yang sudah meninggalkan kawasan ini akan dibebaskan ataukah akan ditahan. Julita, sejauh ini ke-10 orang tersebut memang diduga terkait dugaan pemufakatan jahat yang mengarah kepada kegiatan makar kepada pemerintahan yang syah. Dan dari ke-10 orang tersebut, 7 orang disangkakan pasal melanggar undang-undang makar, sebanyak 2 orang disangkakan undang-undang ITE dan juga 1 orang disangkakan pasal penghinaan terhadap penguasa di hadapan umum dan juga diperbuat secara sengaja. Dari ke-10 orang tersebut, sejauh ini ada sejumlah aktivis, lalu juga ada public figure yang terseret atas kasus dugaan makar yang berujung kepada penetapan tersangka. Sejauh ini informasi yang kami dapat bahwasannya pihak kepolisian akan melakukan rilis perkembangan dari pemeriksaan ke-10 orang tersebut pada esok hari. Namun kami belum dapat mengkonfirmasi di mana nantinya pihak kepolisian akan melakukan rilis tersebut. Sejauh ini bisa dilihat di belakang saya, Julita, lampu dari kawasan ini juga sudah dimatikan karena memang kami belum dapat memastikan apakah ke-9 orang lainnya akan dibebaskan pada malam ini. Julita, itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari halaman depan Moka dari Primop di kawasan Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Ya Adit, itu artinya kita masih menunggu apakah memang baik itu Rahmawati dan juga 9 orang tersangka lainnya ini akan dibebaskan atau mungkin ada kemungkinan akan ditahan begitu ya Adit. Terima kasih informasinya. Demikian pemirsa laporan Aditya Warman langsung dari Mako Brimop.